Hai co-friend, pada soal kali ini kita disajikan dengan 2 buah gambar sudut dan kita diminta untuk menentukan besar sudutnya. Untuk menentukan besar dari suatu sudut, maka kita dapat menggunakan busur derajat untuk menentukan besarnya. Nah, untuk gambar busur derajat adalah seperti ini. Nantinya, untuk ukuran pada busur derajat ini dari 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kita bisa mulai dari arah kanan ke kiri ataupun dari kiri ke kanan. Selanjutnya, untuk setiap garis kecil yang ada pada busur derajat ini mewakili besar sudut 1 derajat. Kita akan mulai tentukan untuk besar sudut sesuai dengan gambar pada poin A, yaitu untuk besar sudut ABC. Pertama-tama, kita akan geser dulu untuk sudut ABC ini ke arah busur derajat. Yang perlu kita perhatikan adalah ketika kita akan menentukan besar dari suatu sudut, maka nantinya kita harus pastikan salah satu kaki sudutnya letaknya harus berhimpit dengan garis yang menandakan 0 derajat. Nah, di sini kita gunakan posisi 0 derajat yang ada di sebelah kanan. Sehingga, untuk kaki sudut yang berhimpit dengan garis 0 derajat adalah kaki sudut BC. Selanjutnya, untuk kaki sudut yang tidak berhimpit, yaitu kaki sudut AB, kita lakukan perpanjangan. Maka perhatikan bahwa untuk perpanjangan dari kaki sudut AB ini ada pada posisi ini. Dan jika kita perpanjang lagi, maka akan berada pada posisi ini. Selanjutnya, untuk menentukan besar sudutnya, maka kita harus mulai dari posisi 0 derajat sampai dengan posisi akhir dari kaki sudut yang sudah kita perpanjang. Nah, perhatikan bahwa untuk besar sudut dari 0 derajat sampai dengan posisi ini adalah 90 derajat. Nah, selanjutnya, untuk posisi dari 90 derajat sampai dengan posisi di mana kaki sudut AB ini diperpanjang, Jika kita hitung untuk garis kecilnya ada sebanyak 5 buah, maka nantinya untuk besar sudutnya dapat kita tentukan dari 5 dikalikan dengan 1 derajat akan sama dengan 5 derajat. Selanjutnya, untuk besar sudut ABC sesuai dengan gambar pada poin A, dapat kita peroleh dari 90 derajat ditambah dengan 5 derajat akan sama dengan 95 derajat. Selanjutnya, kita akan beralih ke gambar sudut pada poin B, yaitu untuk sudut XZ. Kita akan lakukan dengan cara yang sama, kita akan geser dulu untuk sudut XZ ini ke arah busur derajat, dan perlu kita perhatikan bahwa harus ada salah satu kaki sudut yang berhimpit dengan garis 0 derajat. Nah, di sini yang kita sesuaikan dengan garis 0 derajat adalah kaki sudut YZ. Maka selanjutnya, kita akan menentukan untuk besar sudut XZ ini. Kita mulai dari garis 0 derajat, dan kita arahkan sesuai dengan besar sudutnya. Maka perhatikan bahwa untuk kaki sudut XY berhimpit dengan garis yang menuju ke arah sudut 20 derajat. Maka dapat kita simpulkan bahwa untuk besar sudut XZ sesuai dengan gambar pada poin B, nilainya sama dengan 20 derajat. Baik, sampai jumpa di soal berikutnya.